Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ini saya habis beli kaktus Gimno Miha Hybrid dari Shopee ya Ini coba-coba aja beli dan ini harganya sekitar Rp30.000 satu kaktusnya Jadi ini antar rekomendasi atau enggak kita lihat dulu aja ya kalau dari packingnya ini bagus banget Tebel ya bahannya udah mudah penyok jadi ini kalau buat packing ini aman kita akan coba buka dulu Ini saya beli 5 kaktus ya Gimno Hybrid untuk packingnya ini udah bagus dibunter sama tisu ya Nah ini untuk bentukan Miha Hybrid seperti ini ini ukurannya kecil Segini ya bisa dilihat ukurannya dibandingkan dengan jari Ini untuk harga satuannya Rp30.000 Saya ini beli 5 Soalnya dulu saya pernah beli yang LB Hybrid Sama ukurnya seperti ini tapi harganya Rp25.000 Dan itu setelah sekitar 1 tahun lebih kualitasnya bagus banget Nanti kalau saya di rumah ya di Greenhouse akan saya tunjukkan Ini soalnya saya masih di rumah singgah ya Jadi setelah 1 tahunan lebih itu bagus banget ya hasilnya Jadi ini buat invest aja untuk kedepannya Lalu ini yang kedua Seperti ini ini enggak ada yang cacat ya Mulus semua Sama enggak ada yang busuk juga Ini warnanya ungu Nah ini hijau ya rata-rata hijau Dan ini yang terakhir Ini warnanya agak keungungan ya sedikit Oke jadi untuk sementara ini saya udah siapkan medianya Untuk di tanam sementara itu Saya pakainya Untuk sementara saya pakai media Akadama dulu Kalau ukuran kaktusnya masih seperti ini Saya treatment pakai Akadama dulu full Belum campur yang tanah ya Jadi ini Akadamanya Ini bisa dibeli harganya sekitar Rp30.000-Rp40.000 ya tergantung sellernya Cuman pengalaman saya kalau yang harga Rp40.000 itu dia kualitasnya berbeda ya dengan yang Rp30.000 Jadi ada gradenya Ini saya beli yang Rp33.000 Ini gradenya udah lumayan Cuman yang Rp40.000 lebih bagus Itu nanti ada di greenhouse saya Paling next video lah saya tunjukin Perbedaan Akadama yang bagus dan yang enggak Karena saya juga pernah beli Akadama Murah harganya Rp25.000 Tapi kualitasnya jelek banget Itu seperti yang Re-use ya Akadama yang udah dipakai Kemudian di Jemur lagi Lalu di packing Nah itu kurang bagus ya Akadamanya Oke nanti ini Saya akan tanam aja ya Ini untuk wadah sementara Pakai tempat makanan yang Bekas ya Ini udah pecah bagian pinggirnya Saya pakai Kemudian ini jangan lupa dipolongin dulu Untuk bagian bawahnya Nah oke teman-teman Ini kita udah beres Anam di Akadamanya Kalau pakai Akadama aja Ini cukup simple Nggak perlu pakai campuran yang lain Karena kalau Akadama ini Cuma sementara aja Jadi sebenarnya kalau saya pakai Akadama itu Buat Akarin ini ya Potelan-potelan kaktus Itu lumayan bagus Kalau media Akadamanya aja Kalau misalkan akarnya udah cukup panjang Itu bisa dipindahkan ke media campuran ya Untuk nextnya Ini nanti dispray aja Sampai agak basah Misalnya kan ini di perjalanan udah Sekitar 4 hari Jadi harus ada Ini ya Takutnya Dehidrasi Jadinya Kita spray aja Sampai agak basah Oke Oke teman-teman Untuk hari ini Kebetulan Saya sedang ada di rumah Jadi untuk kaktus yang kemarin saya beli Ini yang hybrid itu Udah saya reporting Kepotnya masing-masing Jadi seperti ini Udah beres di reporting Kemarin saya beli 5 Dan udah di reporting semua Untuk hasil reportingnya seperti ini Jadi untuk bagian bawahnya ini Campuran media tanam Dari tanah Skam semua pupuk Dan Untuk bagian atasnya ini Topping Akadama Kemudian untuk teman-teman juga Kalau pembelian Akadama Nanti hati-hati Karena disini juga saya ada Contoh Akadama Ada yang bagus Dan ada yang jelek Jadi untuk yang bagus itu Akadamanya seperti ini Ini untuk yang bagus itu Kisaran Rp40.000 Satu kilo ya Harganya Sedangkan yang jelek Ini seperti ini Ini harganya sekitaran Rp25.000 Sampai Rp30.000 Bisa kelihatan ya Bedanya Kalau yang gradenya bagus Ini lebih coklat Kalau yang gradenya jelek Seperti ini ya Warnanya kusam Lebih cerah Ini seperti Prius ya Pemakaian ulang Kirinya Sudah seperti ini Jadi kualitasnya menurun Kemudian untuk Akadama ini Saya pakai untuk Kaktus-kaktus yang on root Seperti ini Nanti untuk Anakan-anakannya Ini di potel Kemudian nanti Ditanam di Akadama ya Seperti ini Ini untuk Sebagai contohnya Nah Seperti ini Jadi untuk Pembentukan Akar Yang kaktus-kaktus Potelan Tretmennya seperti ini Kalau yang saya gunakan Cuman ada beberapa Tretmen juga Yang lainnya Yang berbeda-beda ya Jadi Enggak terpatok Satu treatment Kalau saya ini Kalau misalkan Akarnya sudah panjang Ini nanti Baru saya pindah Kemedia tanam Yang biasa ya Campuran tanah Sekam sama pupuk Ini cuman untuk Pembentukan akarnya aja Kemudian untuk Teman-teman Ini Yang Sisi terakhir Jadi untuk Saran saya Bila teman-temannya Ingin beli Kaktus Miha Hybrid Atau LB Hybrid Dengan Kisaran harga murah Bisa beli Ukurannya yang Segini Ini nanti Kisaran 2 tahun Kalau Kalau perawatannya Emang Bagus Dan betul Ini tuh nanti Jadinya seperti ini Nah Bisa lihat kan Perbedaannya Jadi dulu Jadi dulu juga saya belinya Seperti yang kaktus di kanan Yang Miha Hybrid Segede Kayak gini Dulu untuk yang LB Hybrid Ini saya beli Kisaran 25.000 Dapat di lalangan Facebook Dan setelah 2 tahun Dengan perawatan Seadanya Ini udah Sebesar ini ya Udah lumayan Untuk harga jual juga Udah lumayan tinggi ya Oke mungkin Cukup sekian Untuk video kali ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya Agar lebih semangat lagi Untuk review kaktus berikutnya Oke Terima kasih